Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam rahayu Gimana kabarnya mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat Merah rezeki Panjang umur Awet mongong anak putung Dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Dan mungkin ada yang lagi sakit Harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga Dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda mbak Amin amin Ya Rupal Alamin Bagi mbak disini saya kedatangan handphone Sebenarnya saya tidak tahu handphone ini handphone apa mbak Saya tidak tahu handphone ini handphone apa Begitu pertama masuk tidak tahu Karena dikonek komputer tidak bisa Masuk recovery Baik sudah beberapa mode pilihan saya tidak bisa masuk recovery mbak Jadi saya tidak tahu ini handphone apa Begitu dan dari segi merek di bagian belakang itu pun sudah tidak ada Sudah tidak terlihat Jadi begini mbak Ini kasusnya handphone masuk ini dalam kondisi lupa sandi Cuma yang jadi masalah Handphone ini jalur charge nya tidak konek ke komputer mbak Mau di reset juga tidak bisa Di charge pun juga tidak masuk Terus bagaimana cara mengatasinya mbak Ini handphone adalah handphone saya tidak tahu merknya tipe apa Tapi eh merk apa Tapi tipe nya P40 Pro kalau tidak salah mbak Kita buka dulu mbak ya Ini mohon maaf Ini durasi video ini agak panjang ya Agak panjang Karena disini juga proses perbaikan konektor charge Dan proses unlock dan cara backup Kira-kira seperti ini Kalau saya lihat ini bautnya sudah tidak ada ya Bautnya sudah tidak ada Ini sudah pernah dibongkar orang ya Mungkin beliau sendiri bongkar atau teknisi saya tidak tahu Nah disini Saya melihat kayak bekas solderan di konektor Mohon maaf pak video sedikit saya bercepat untuk mengurangi durasi Jadi bagaimana ini mbak Baterai nya diselur langsung mbak ya Ini bawaannya begini atau bagaimana kok Baterai nya kayak sudah modif saya tidak tahu Saya coba cek arus Apakah sampai di konektor charge Tidak masuk mbak ya Tidak masuk ya Saya tidak tahu saya konektor nya atau mengalami shot Saya coba buka terlebih dahulu Kuku saya sudah saya potong mbak Kukunya dipotong Susah untuk bongkar-bongkar mbak Kadang-kadang kalau shot begitu Atau mengalami koslet atau apa HP itu belum tentu mati Satu kalau koslet di konektor charge itu HP belum tentu mati satu itu Kedua Belum bisa kita ambil kesimpulan kalau konektornya itu rusak Jadi kita lepas dulu semua arus yang fleksibel yang menuju ke mesin Kita atas posisi telanjang Kalau disini memang tidak masuk berarti bisa disimpulkan konektor charge nya rusak Tidak masuk mbak ya Disini sawgo tidak masuk Arusnya tidak ada Kira-kira seperti itu mbak Wah disini hujan Rintik-rintik mbak Disini saya akan mencoba mengganti Tapi Disini An mbak Saya tidak memiliki bersamaannya Jadi saya harus melakukan pergantian dengan yang lain Agak langka disini Saya coba cari Susah Nah kita lepas terlebih dahulu Biar konektor nya Kita lepas Setelah saya lepas Ada anu mbak Terangkat begitu lomba Bisa dilihat itu dua jalur Tiga jalur Ada yang terangkat begitu lomba Ini jalur data ini mbak Jalur data Sudah coba saya Soldar pelan-pelan malah Tetap tidak bisa Membuahkan hasil Saya coba bersihkan timahnya An mbak apa ya Kayak macam terangkat Begitu lomba An ini Nah bisa dilihat mbak ya Yang dua itu terangkat Jalur negatif positif Cas tidak terangkat Tapi jalur data Yang satu terangkat mbak Itu jalur data itu diantara Paling tengah dengan Disampingnya mbak Yang satu free Yang satu tidak ada Tersambung Kalau dalam posisi seperti ini Bisa dilihat mbak Ini saya sudah Modif untuk jalur datanya Ini ada Bisa dilihat mbak ya Ini video sedikit saya percepat Saya tidak menggunakan Soldar untuk Tidak menggunakan blower Untuk memasang Disini saya Jalur datanya putus mbak Sempat saya cari-cari Saya ukur-ukur Tadi alhamdulillah ketemu Ini tadi saya coba Baterainya lowband mbak Untuk saya coba tes Reset-reset Menggunakan Baterai media power supply Tetap tidak ketemu untuk Kombinasi tombolnya mbak Kombinasi tombol untuk Reset Saya solder ulang Baterainya Baterainya ini solderan mbak ya Kayaknya ini sudah modif ini Baterainya mbak Kita coba tes pasang Jalur datanya masih ketemu Jalur datanya masih ketemu mbak ya Charge sudah masuk Logo pun ada Berarti Untuk jalur charge sudah aman ya Tinggal jalur datanya Apakah ketemu atau tidak Karena Jika tidak saya dapat Jalur datanya Saya zoom mbak Dalam artian zoom bagaimana Tapi bisa di charge Tapi bagaimana Saya membuka kodenya Sesaat hilang Tapi Kan Ini rusak apanya Tapi sesaat naik lagi Jadi Selaktu Dicolok pertama Jangan terkecoh mbak Dicolok pertama Dia masuk Itu logo baterai Nyala Terus Dia hilang Tapi hilang itu Bukan rusak mbak Bukan Berarti konektor Yang salah pemasangan konektor Setelah Beberapa saat Dia akan naik lagi Di sini Saya sempat terkecoh mbak Saya colok charge Nyala Terus Sesaat hilang Sesaat Masuk Sesaat hilang Bisa dilihat Bisa dilihat Setelah Muncul charge Dia baru Amper Naik lagi Kira-kira seperti itu mbak Jangan terkecoh ya Mungkin nanti Dalam perbaikan charge Mengalami masalah seperti ini Jangan terkecoh Biarkan dulu Sampai beberapa saat Kalau di Beberapa saat Amper tidak naik Berarti memang ada kesalahan Mungkin konektor charge nya Pemasangan konektor charge nya Tidak tepat Atau mungkin dari ada masalah lain Mungkin jalur Atau mungkin AC charge Atau apalah Di sini saya coba cek ke Konek komputer Pengenalan Bisa terbaca mbak ya Bisa terbaca Tanpa ditekan tombol Volume up Volume kurang Sudah terbaca Di sini saya posisinya Belum tahu mbak Ini handphone apa Begitulah Tertulis pertama P40 Tapi setelah connect P40 Pro Handphone menyala Ada seperti berikut Handphone menyala Seperti berikut mbak ya Ada Sandinya Saya disini Saya coba Menggunakan media CM2 Untuk level pertama Saya akan coba Backup terlebih dahulu mbak Untuk cari amannya Jangan langsung main Format-format Terakhir nanti Karena ini Tidak tahu tipe berapa Jadi kita Tidak langsung Tidak bisa langsung Asal mengeksekusi mbak Jangan nanti Malah terjadi Yang logo Malah Kita jadi Crash Dengan yang punya Disini saya tidak Menyadari mbak ya Handphone ini Masih menyala Mbak Handphone ini Masih menyala Belum dimatikan Untuk proses Bot Tidak perlu menekan Tombol apa-apa mbak ya Cukup Colok kabel ke komputer Atau ke pc Dalam kondisi mati Bisa terlihat Saya copy Untuk sampel ya Setelah terbaca Saya copy Biasakan Melakukan Seperti ini mbak ya Ini kita simpan Untuk jaga-jaga Nanti cari Frameware nya Setelah itu Saya coba Rate dulu Saya Backup dulu Saya coba Backup Disini saya Backup Lama sekali Mbak Disini saya Backup Lama sekali Singkat cerita Saya backup Lama sekali Tidak tahu Kenapa Lama sekali Dan filenya itu Kurang lebih 15GB Mbak Lama Disini saya Percepat Untuk backup Lama sekali Lama sekali Dan endingnya Itu mbak Endingnya Sangat sakit Sudah ditunggu Lama Endingnya Error File Endingnya Error Kita tunggu Bisa dilihat Disini saya Skip Saya Percepat Sudah mau selesai Tapi tiba-tiba Apa yang terjadi Setelah mendekati 100% File Menghilang File pkapan Itu menghilang Dan error File pkapan Menghilang Secara sendirinya Disini saya Terwaksa Mengambil Berhubung Tidak ada Frameware Mbak Disini saya Langsung eksekusi Saya langsung WP Melalui CM2 Untuk tombol Bot Tidak menekan Tombol Apa-apa Mbak Cukup Colok Kabel Ke komputer Untuk Membuka Atau mengelokode Sekaligus FRP Bisa dilihat Proses berjalan Sukses ya Masih Proses Hujan Hujan disini Disini Kondisi Hujan Alhamdulillah Proses Sukses Kita coba Nyalakan Handphone Kita coba Nyalakan Proses Agak Lumayan Lama Stuk Seperti Berikut Stuk Begitu Agak Sedikit Lama Kita Tunggu Saja Sambil Kita Colok Charge Tentunya Karena Baterainya Ini Cepat Lopet Kalau Sabar Hatikan Ini Baterai Kayaknya Modif Sudah Dimodif Baterainya Tunggu Sesaat Agak Lama Apakah Bisa Menyala Handphone Menyala Bisa Kita Baybas Untuk Baik Kode Pola Ataupun Sekaligus Dengan FRP Dengan Kode Set Sekaligus Ter Buka Dengan Media CM2 Selain CM2 Bisa Menggunakan Yang lain Mungkin Miracle Atau UV Atau Yang lain Mbak Disini Aman Disini Saya Akan Penasaran Untuk Cadangan Untuk Jaga-jaga Kedepan Kalau Mendapatkan Hang logo Disini Saya Lakukan Proses Pembekapan Untuk Proses Pembekapan Bisa Dilihat Videonya Mbak Sukses Apa Tidak Kita Lihat Seja Mbak Pertama Gagal Yang kedua Sukses Kira-kira Seperti Itu Sambil Lalu Mbak G Untuk Sahabat Dan Mbak Mbak Semua Yang Ingin Berlangganan Gratis Untuk Video Video Terbaru Atau Tips Terbaru Dari Saya Monggo Dinyalakan Tombol Atau Tanda Lonceng Tapi Ingat Mbak Tombol Itu Tidak Akan Nongol Kalau Belum Subscribe Jadi Harus Subscribe Kedepan Supaya Kalau Ada Video Atau Tips Terbaru Nongol Di Pemberitahuan Mbak Tidak 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 Cukup Komentar Jika Ada Yang Mau Ditanyakan Dan Bagikan Sekiranya Video Ada Manfaat Nya Mbak Kayaknya Sampai Disini Dulu Untuk Video Atau Tips Kali Ini Jika Ada Salah Kata Mau Dimaafkan Mbak Ya Insya Allah Nanti Umur Panjang Bisa Bertemu Kembali Dengan Berbagi Tips Terbaru Tentunya Mbak oke bapak sahabat dan bapak semua jangan lupa bahagia berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekan bangga dan khusus buat sebat muslim segedar mengingatkan saja mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan berbaiki sholat tentunya akhir kata-akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati